Untuk menjadi perempuan-perempuan yang soliha, yang dirindukan oleh syurga, perempuan-perempuan yang seperti apa, karena ini judul kita pada hari ini. Perempuan-perempuan yang soliha, versi Al-Quran. Pertama, surah An-Nisa ayat 34. Wanita yang soliha adalah wanita yang taat kepada Allah SWT dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Taat kepada Allah artinya, Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, apapun yang Allah larang kita tinggalkan. Pertama, dan menjaga diri ketika suami tak ada, artinya setia. Engkau mungkin sesetia bisa baik pada saat suamimu ada, tapi belum tentu ketika suamimu pergi, engkau bisa setia teman-teman sekalian. Ada pasangan-pasangan muda yang suaminya begitu khawatir. Ini hati-hati, kalau suaminya sudah posesif, berarti mungkin salah satu indikasi suami tidak percaya sama kita. Mama, di mana sama siapa, tolong kirim foto-fotonya lagi sama siapa aja, ma. Tolong laporan setiap dua menit sekali, tolong kalau telepon video call aja. Saya mau lihat sekelilingnya seperti apa. Ini mungkin suaminya tidak percaya sama istrinya. Atau ada suami yang pasang GPS di handphone-nya istri. Dia tahu, oh istri saya pergi ke sini. Istri saya pergi ke sini, melacak keberadaan istri. Mungkin, ya dua ya kemungkinan karena terlalu sayang. Kedua karena gak percaya. Jadi terlalu overprotective seperti itu. Jadi patut tersinggung juga kalau kita diperlakukan suami begitu ya. Mungkin suami gak percaya sama kita. Jadi, ciri menjadi wanita yang dirindukan syurga. Pertama Anissa 34, yakni adalah orang yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suami tak ada. Setia. Yang kedua, surah Anissa ayat 19. Sabar. Terus apa lagi? Kita baca surat Anissa ya. Surah Anissa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah yang menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Untuk menjadi perempuan-perempuan yang dicintai Allah, Rasulnya dan juga suami kita adalah sabar. Sabar, kalau gak sabar dalam pernikahan, udah bubar. Betul gak bu? Kalau gak sabar, udah bubar dari awal. Jadi kalau ada orang yang bilang, Boki kasih saya dong nasib pernikahan. Saya juga pernikahannya baru sebentar. Tapi mungkin saya bisa kasih beberapa nasihat. Apa itu? Sabar, 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 sabar. Bener gak bu? Ibu-ibu yang sudah berumur pernikahannya puluhan tahun. Sabar. Anak-anak yang baru menikah di awal-awal pernikahannya, kenapa banyak bubar? Gak sabar. Bener bu? Emang begitu gak ada cara lain. Ini Al-Quran yang nyuruh kok. Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Terus kalau ada apa-apa yang kamu gak suka, sabar. Udah gak ada kata lain, sabar. Dua orang disatukan dari pengalaman hidup berbeda, keluarga yang mungkin berbeda, pendidikan mungkin berbeda, semuanya berbeda. Ya, kita bukan cari persamaan, kita cari yang bisa saling melengkapi. Saya cerewet, situ pendiem. Saya boros, situ hemat. Gitu. Saling melengkapi satu sama lain, ya sabar. Kenapa kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya istrinya mengatakan, suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu. Semuanya buruk dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantem, berantemnya masalahnya yang A. Tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena apa? Suami cuma punya satu salah. Tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. Jadi, nomor dua, ciri dari perempuan yang sholihah adalah surah Anissa ayat 19, yaitu sabar dan berbuat baik kepada pasangan. Ciri yang ketiga, perempuan-perempuan yang sholihah adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 33, yaitu perempuan-perempuan yang betah di rumah, gak suka keliaran kemana-mana. Kalimatnya adalah perempuan-perempuan paling baik adalah memang di lantai rumahnya sendiri. Banyak perempuan-perempuan di luar sana. Kalau di sini kan sholihah semua. Betah di rumah. Tapi kalau perempuan-perempuan di luar sana, di rumah itu pusing. Stress kalau di rumah. Ini belakangnya ini panas kalau di rumah itu. Jadi hobinya suka keluar, keliaran. Dan kalau pergi itu gak laporan. Gak izin maksud saya, tapi laporan. Bedakan antara izin dan laporan. Pak, saya lagi di mal nih, lagi jalan-jalan. Udah ya Pak, kan yang penting saya udah ngasih tahu. Sama temen-temennya, dua jam, tiga jam. Lagi nongkrong-nongkrong aja, minum-minum kopi. Itu namanya laporan atau minta izin? Laporan. Bedakan minta izin sama laporan. Ibu sebelum keluar rumah, izin dulu. Boleh gak? Kalau udah di mal ya, suaminya bilang, gak boleh ya gimana udah di mal. Jadi bedakan antara izin dan laporan. Sebelum keluar rumah, harus minta izin dulu. Jadi, ciri yang ketiga, perempuan-perempuan yang soleh adalah, kok nefibu yuti kuna betah di rumah? Boleh gak keluar rumah? Boleh. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu adalah mendapatkan izin dari sang suami. Janjinya, Pak izin ya dua jam ya dua jam. Jangan nambah-nambah jamnya. Ini izinnya majelis taklim. Tapi sekalian abis itu arisan. Sekalian abis itu gak tahu lagi pergi kemana. Ya kalau izinnya majelis taklim, ya majelis taklim selesai nih kajian, pulang ke rumah. Wacuali izinnya memang udah dengan yang lain-lain. Gitu. Banyak di rumah teman-teman sekalian. Kemudian ciri perempuan-perempuan yang solehah yang berikutnya, adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman. Ibu, orang-orang beriman bukan? Teman-teman sekalian yang masih muda, orang-orang beriman bukan? Ya, kalaupun belum nikah, ini adalah pelajaran pranikah. Ya, teman-teman sekalian ya. Kan banyak yang muda-muda, waduh aku belum nikah, dikasih materi suami-suami, istri-istri begini. Ini adalah materi pranikah. Apa yang dikatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ibu, ibu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Tuh, yang suka seuzon, dikit-dikit seuzon, dikit-dikit seuzon. Suami pulang telat seuzon, suami gak ngabarin seuzon. Ini khususnya pada pernikahan muda tuh begitu. Dikit-dikit seuzon. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, dan jangan menggunjing. Orang-orang yang seperti ini adalah, orang-orang yang seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Contoh, suami pulang kerja, pergi ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi, handphonenya, sama siapa? Chatting sama siapa? Instagramnya follow siapa? Tuh kan, DM sama siapa? Tuh kan masih DM sama mantannya. Udah aku bilang block, gak di block juga. Seuzon. Suamiku sama siapa tadi ketemunya? Dicek, bertemannya sama siapa aja. Dicek, temen-temennya siapa aja, di phone number itu kan, ada kan kontaknya. Sama siapa aja. Gitu. Seuzon. Cari-cari kesalahan, terus menggunjing. Kan kadang, majelis itu bukan cuma majelis taklim, tapi ada majelis kibah. Ngomongin orang. Tau gak? Tapi jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ini rahasia cuma buat kamu aja loh. Cerita lah. Terutama cerita tentang suami sendiri. Suamiku tuh itu ya Allah. Kok bisa ya saya dapat suami kayak gitu? Tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Aku tuh cuma cerita sama kamu. Nanti temennya yang ini cerita sama temennya yang lainnya. Eh kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ini amanah gak boleh ceritain kamu tau gak. Suaminya sih itu. Nanti orang yang ini cerita lagi kesana. Satu kampung tau, urusan rumah tangga. Gara-gara mulut istri gak dijaga. Maka ada kalimat di dalam Al-Quran. Ini rahasia yang keberapa ini? Kelima. Jaga aib. Mereka istrimu adalah pakaian bagimu. Dan engkau suami adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu fungsinya adalah jaga aib. Menutup kekurangan. Bagaimana rumah tangganya bu? Alhamdulillah. Baik-baik aja. Tutup pintu. Rumah tangga ku rantakan ya Allah. Sedih. Di depan orang banyak. Alhamdulillah. Baik. Doain ya. Semoga sakinah wa ta'warumah. Suamiku tuh baik. Luar biasa. Tapi di sepertiga malam. Ya Allah. Sedih rumah tangga ku ya Allah. Gitu bu harusnya. Ini kalau terjadi permasalahan rumah tangga. Curhat. Ke orang lain. Atau curhat di sosial media. Dikit-dikit sekarang posting. Tapi yang udah sepuh-sepuh sih. Alhamdulillah. Gak punya sosial media bu ya. Bagus juga tuh gak gaul di sosial media. Karena kalau zaman sekarang punya sosmed dikit. Suamiku kasih cerita di sosmed. Bikin status-status di sosmed. Dibaca sama satu orang di seluruh dunia ini. Ya Allah. Ternyata rumah tangganya lagi berantakan. Akhirnya ada laki-laki yang baca. Oh rumah tangganya lagi berantakan. Aku pepetin. Gitu. Kesempatan. Aku ini laki-lakiku tunggu jandamu dari dulu. Dari masa dia gadisku tunggu jandamu. Oh dia lagi ada problem. Aku pepetin. Gitu. Membuka pintu syaitan. Buka-buka rahasia rumah tangga. Membicarakan aib orang lain. Atau aib suami sendiri. Buat apa teman-teman sekalian. Ada sebuah kisah nyata. Dijedah. Suami istri lagi bertangkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri. Dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis. Tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab. Matanya ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan. Dredeg. Deg-degan. Ya Allah. Istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini. Bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini. Anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu? Kenapa? Istrinya mengatakan. Ibu, ayah, ya Allah. Aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah. Udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Eh, taunya Allah langsung menjawab doaku. Aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh. Aku rindu sama ibu, sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Suaminya dari kejauhan. Ya Allah. Nih istri. Padahal bisa lah istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul. Ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya. Gak sesuai kenyataan. Dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan. Ya Allah, Pak, bu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak, sama ibu. Suaminya lulu hatinya istriku itu. Masya Allah. Menyimpan aibku sendiri. Ya Allah. Luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau kita berantem suami istriku. Khususnya bagi pernikahan-pernikahan muda. Dikit-dikit ngadu sama orang tua. Orang tuanya udah kesel. Eh kita udah buat anak lagi sama suami kita. Udah baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi gak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekan pasangan kita sendiri. Karena kata Allah, kalau ada jenis istri-istri yang begini sebaiknya diapain ibu? Istri yang kerjanya suka ngomongin kejelekan suami terus. Diapain ini sebaiknya ini? Dinasihatin atau diapain ini istri kayak gini? Di plaster mulutnya. Didoain yang baik. Kalau Nabi Ibrahim AS gimana kisahnya? Menghadapi menantu yang mulutnya luar biasa. Gak bisa dijaga. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Nabi Ismail AS. Nabi Ismail sedang pergi. Dan si perempuan ini gak tahu bahwa itu adalah mertuanya. Bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Sang Nabi Ibrahim bertanya, wahai perempuan, anak perempuan. Bagaimana keadaan rumah tanggamu dengan Ismail? Maka sang istri mengatakan, rumah tanggaku buruk, aku miskin, aku susah, suamiku gak baik. Dan semua keluhan lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim AS? Tolong katakan kepada Ismail kalau pulang, ganti pagar pintu rumahnya. Jadi kalau istri yang cerewet, yang ngeluh terus, yang buka air suami terus, harusnya diapain bu? Mau diganti. Mau diganti. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ismail paham bahwa perempuan yang begini gak bisa dipertahankan. Diceraikan. Diganti dengan istri yang baru. Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah. Anaknya Nabi Ismail, Nabi Ismail yang sedang pergi. Dengan istri yang baru, Nabi Ibrahim tanya kepada istri yang baru tersebut. Wahai anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah, rumah tanggaku baik. Rumah tanggaku luar biasa. Rumah tanggaku diberkai oleh Allah, Alhamdulillah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Katakan kepada suami Ibu Ismail, pertahankan pagar pintu rumahmu. Artinya istri yang begini adalah istri-istri yang luar biasa. Pertahankanlah karena dia menjadi istri yang sholihah. Jadi begitu teman-teman sekalian, tak terasa sudah hampir satu jam saya berbicara di sini. Jadi saya review lagi ada lima cara setidaknya. Bagaimana cara kita menjadi istri yang sholihah menurut Quran. Yang pertama adalah Anissa ayat 34. Yakni perempuan-perempuan yang taat pada Allah dan perempuan-perempuan yang setia. Kedua adalah sabar. Anissa ayat 19. Sabar kalau engkau tidak suka pada sebuah perkara, Allah akan jadikan yang lain yang baik. Banyak kebaikan dengan dirinya insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak di rumah. Jangan keluar rumah kalau tak perlu surah Al-Ahzab ayat 33. Yang keempat jangan engkau seuzon. Jangan engkau cari kesalahan. Jangan engkau menggunjing dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan yang kelima jaga aib suami. Dengan begitu engkau menjadi perempuan-perempuan yang dicintai oleh Allah, Rasul dan juga suami.